Assalamualaikum Nona makan sirih Kenapa namanya cukup unik Ini tanaman hias yang warnanya merah Sehingga identik sekali dengan Nona makan sirih Cukup unik ya teman-teman Ini bisa dilihat Mamai tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung Sehingga tanaman ini akan sangat rajin berbunga Ini bisa dilihat Bunganya tak putus-putusnya Dan apabila kita rambatkan di tempat ketinggian Itu akan baik sekali Untuk melindungi Tanaman hias yang ada di bawahnya Sehingga tanaman hias yang Tidak bisa terkena sinar matahari langsung Dapat terlindungi dan dapat tumbuh dengan subur Tanaman ini sangat mudah Beradaptasi dan Untuk perbanyakan pun Kita hanya Bisa Dengan cara Setek batang Itu sangat mudah sekali Untuk diperbanyak Dan Dan selain warna yang merah cantik ini Ada juga warna putih Yang bercampur dengan warna merah cerah Jadi Tanaman ini Karena Sifatnya yang rajin berbunga Itu akan sangat menarik sekali Apabila kita tempatkan Di taman kita Yang ada tiangnya Yang bisa kita rambatkan Sehingga Warna merah Selalu Menghiasi Taman kita Sehingga Taman kita Akan sangat cantik Dengan Warna-warni Bunga Yang sangat menarik Jadi Mama air rekomendasikan Untuk tanaman Hias merambat ini Agar dapat Melindungi Tanaman Hias yang lain Khususnya Tanaman yang Tidak Bisa terkena Sinar matahari Langsung Ini Bisa dilihat Bunganya Cukup banyak Dan Sangat cantik Sehingga Teman-teman Sekalian Dapat Menghiasi Taman Yang ada Di rumah kita Dengan Sangat cantik Dan yang pasti Warnanya Sangat Menarik Sehingga Tak bosan-bosannya Kita untuk Menikmati Bunganya Ini Bisa dilihat Ujungnya Ini Di bagian Ujung Itu ada Bunganya Yang Cukup Menarik Warnanya Pun Sangat cerah Semoga Semoga Bermanfaat Video Mama E Kali ini Dan Selalu Semangat Menanam Karena Dengan Menanam Dapat Melestarikan Tanaman Bias Yang kita Cintai Semoga Bermanfaat Dan Tak lupa Selalu Salam Berbagi Berbagi Bermanfaat 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 Kisah Bermanfaat Bermanfaat